Intro Aku yang adalah Tuhan dan Guru Maka kamu pun masyid saling membasuh kaki Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu Dan saudara Tentu menyadari bahwa di dunia ini ada banyak filsafat Salah satu kekuatan dari filsafat Saudara adalah mempengaruhi falsafat hidup manusia Falsafat saudara adalah nilai-nilai yang orang yakini sangat agung Yang diyakini jika diwujudkan akan membawa kebahagiaan dalam hidupnya Falsafat hidup kita sebut juga sebagai prinsip hidup Yang dijadikan sebagai perdoman hidup oleh manusia Saudara sadar atau tidak sadar Manusia sekarang ini jaman modern ini Banyak dipengaruhi oleh gerakan filsafat Yang dipimpin oleh Ralph Waldo Emerson pada pertengahan tahun 1800an Filsafat itu adalah Transcendentalisme Yang pada intinya filsafat ini mengatakan Kebenaran Hal yang sangat penting Kebenaran berasal Berasal dari manusia Transcendentalisme berkata Berasal dari pemahaman pribadi Dari dalam diri Kita lihat salah satu yang ditulis oleh Emerson Dia berkata Dengan meyakini pikiran Anda sendiri Dan percaya bahwa apa yang benar bagi Anda Di dalam hati Anda Itu benar bagi semua manusia Dan kalau kita bisa sampai ke situ Itulah yang disebut sebagai jenis Kita lihat inilah filsafat yang berkembang menjadi banyak hal Atheism dan seterusnya Bahwa manusia dalam filsafat ini Menobatkan dirinya sebagai Transcendent Sebagaimana filsafat ini Transcendentalisme Sebagai umat percaya kita tahu bahwa Bukan manusia Transcendent Hanya Allah Pencipta segalanya Yang layak disebut Transcendent Yakni mengatasi Dan melampaui segala hal Jadi bagi kita sumber Segala kebenaran Kalau Transcendentalisme berkata dalam dirinya Ini berbalik Atau jungkir balik Atau sungsang Dengan kesimpulan Emerson Dengan firman Tuhan Sama kebenaran itu Bagi kita orang percaya datang dari atas Yaitu dari awal Bukan Sebagaimana yang dikatakan Emerson Kebenaran itu dari dalam Yaitu manusia Namun kita tahu bahwa itulah awal dari Kejatuhan Kalau kita baca dalam kejadian Itulah awal dari kejatuhan manusia Ke dalam dosa Iblis menggoda manusia pertama Dan berkata Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai dengan 5 Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik Dan yang jahat Kita lihat Jadi manusia Mau menjadi Allah itu sendiri Transcendent Hal baik Jahat Kebenaran Berasal dari diri sendiri Karena manusia Menopatkan dirinya sebagai Transcendent atau Allah Jadi sekali lagi kita lihat Alkitab mengatakan Apa yang jungkir balik Dari apa yang dikatakan oleh Emerson Mengenai apa itu jenius Jenius Ya saudara Bukanlah orang yang mengabaikan Kebenaran yang datang dari atas Dan dia mencari kebenarannya sendiri Orang yang mengabaikan penciptanya Bukanlah orang jenius Itu sebabnya Rasul Paulus Kalau kita lihat 2 Korintus Pasal 10 ayat 5 Sampai dengan 6 berkata Kami berarti gereja umat percaya Mematahkan setiap siasat Filsafat-filsafat manusia Dan merubuhkan Setiap kubu yang dibangun oleh Keangkuhan manusia Dan hari ini kita melihat Allah meredahkan dirinya menjadi hamba Tetapi kita lihat dunia Dengan filsafat terus dibangun Dengan keangkuhan manusia Dibangun oleh keangkuhan manusia Untuk menentang Pengenalan akan Allah Kami Kita lihat ini jungkir balik dengan Emerson Menawan segala pikiran Tetangga menaklukkannya kepada Kristus Pikiran ditaklukkan kepada Kristus Bila ketahatan kamu telah sempurna Lebih jauh kalau kita lihat Rasul Paulus Sebagaimana kita merayakan kematian Tuhan Dia bahkan kemudian berkata Hidupku Jadi pikiranku Perasaanku Kehendakku Seleraku Mauku Bukanlah aku lagi Tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku Paulus mati bersama dengan Kristus di kayu salib Dan dia bangkit kembali bersama dengan Kristus Menjadi serupa dengan Kristus Jadi yang dibutuhkan oleh manusia Dia adalah ketahatan yang sempurna Kepada kebenaran Kehendak Allah Tapi Yesus sebagai manusia Dia Allah Tetapi dia menjadi manusia Dia berjuang melawan Karena dia menjadi manusia Dia ada di dalam daging seperti kita ini Dia juga berjuang melawan inginan daging Yang melekat di dalam dirinya Nah itu sebabnya Yesus berpuasa Berpuasa itulah panggilan kita selama masa prapapak Sampai dengan kita Mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini Untuk kita belajar bersama-sama Untuk menyadari bahwa ada selera yang berbeda dari daging Yaitu diri kita manusia Dengan selera dari Allah Kita melatih diri kita Untuk melawan kehendak daging Dan menuruti kehendak babanya Melalui latihan Baik pantang maupun berpuasa Di Getsemani Bacaan kita Yesus pun bergumul Dengan keinginan dagingnya Sebagai manusia Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Tetapi ia berkata Bukan Bukan kehendakku ya Bapak Tetapi jadilah kehendakmu Dari ini berbeda selera Tetapi Yesus mengalahkan keinginan manusianya Dagingnya Dan memilih taat kepada Bapaknya yang disuruhkan Dan karena Yesus Meskipun dia menjadi manusia Tetapi dia disebut sebagai penyataan Allah Terbukti dalam sepenuh kehidupannya Dia mengikuti kehendak babanya Oleh sebab itulah kita berkata Siapa kebenaran itu Yesus itulah kebenaran Ya sebagaimana dia katakan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Dan itu pula yang dikatakan Kalau kita lihat di dalam kolose Pasal yang pertama Yang 15 sampai dengan 19 Bahwa Yesus gambar Allah Dia bukan menjadi gambar daging manusia Tapi gambar Allah yang tak terlihat Adalah sumber segala kebenaran Sumber segala kebenaran Maka Yohanes pembaptis juga berkata Tentang Yesus Kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 31 Siapa yang datang dari surga Dia yang datang dari surga Adalah di atas semuanya Itu artinya transcendent Maka marilah kita menyadari Setelah masa prapaskah usai Dan kita masuk dalam Jumat Agung Kita menyadari bahwa Dalam banyak hal Kebenaran Allah Yaitu kehendak Allah Selera Allah Rencana Allah Rancana Allah Dan sebagainya Itu berbeda dengan kebenaran manusia Itu sebabnya Yesus yang Kalau kita baca pasal 55 ayat 9 berkata Seperti tingginya langit dari bumi Lihat ini perbandingan Seperti langit dari bumi Demikian tingginya Jalanku dari jalanmu manusia Dan rancanganku dari atas Yaitu Allah Dan rancanganku dari dalam Yaitu manusia Dan Alkitab sederhana mencatat Manusia Dan nanti baca di dalam Alkitab Selalu bersungut-sungut terhadap keputusan Yesus Saya ambil salah satu contoh Pada waktu Yesus Kemudian mengambil keputusan Aku akan menginap di rumah Sakius Pemungut cukai Bersungut-sungut berarti Kalau sudah lihat Sejak dari Keluaran Bangsa Umat Allah ini Selalu bersungut-sungut Dan bersungut-sungut Bersungut-sungut Itu berarti Tidak sepakat Dengan keputusan Daripada Tuhan Yesus Buat dia Menginap di rumah Orang berdosa Dan selakanya Kalau kita mau lihat Selalu di dalam Pembacaan Alkitab Dengan cepat Orang yang tidak sepakat Dengan Yesus Menganggap dirinya Alah yang benar Berada di kubu Yang saleh Kenapa Kita tinggal bersama Dengan orang Pembungut cukai Lintah darat Mata duit Dan seperti ini Jadi Disinilah akar masalah kita Kita sering berbeda Selera dengan Allah Memiliki Cara pandang Yang bersebrangan Dengan Tuhan Tetapi ironisnya Sesedara Mereka Justru berharap Tuhan Yesus lah Yang menyesuaikan Diri Dengan Cara pikir mereka Bukan Bukan Sering kita berdoa Bukan Kita berdoa Mencari gendak Allah Berapa banyak Kita berdoa Tidak seperti Yesus Kita berdoa Seperti Memaksa Allah Dengan Masuk dalam selera Kehendakku Mauku Dan keinginanku Sedang dapat Lihat bahwa Yesus Diharapkan Justru Menyesuaikan Diri Dengan pola Pikir mereka Sekarang sebelum Kita mengambil Bagian dalam Perjamuan Tuhan Mari kita lihat Kehidupan kita Apakah kita sering Merasa terganggu Dengan apa Yang Allah Putuskan Dalam kehidupan kita Kita bersungut-sungut Kita kecewa Apakah kita sering Merasa Tidak mengerti Jalan pikiran Dan tindakan Allah Dalam kehidupan kita Lalu kita juga Bersungut-sungut Kalau keyakinan kita ini Banyak Sedara Perseberangan Dengan Allah Karena kita lebih Mengutamakan Hawa Napsu Keinginan Selera Dalam kehidupan kita Kita akan Banyak Mengalami Konflik Dengan Allah Dalam hidup kita Ketika kita berbeda Ketika kita berbeda Selera Dengan Allah Kita akan menghadapi Banyak masalah Dengan damai Sejahtera Dalam hidup kita Maka Mari kita Lihat ulang Keyakinan Keyakinan Kita Dalam kehidupan Kita ini Lalu Coba Sudara Pandingkan Dengan Sungguh-sungguh Dengan Kesadaran Bahwa Apa yang ada Dalam diri kita Ini Berbeda Seperti Tingginya Langit Dari bumi Dengan isi Dari hati Allah Mesela ketika ada hal Yang tidak sejalan Dengan Dengan selera Tuhan Kitalah Tuhan memberitlah Dan Bukan Kehendakku Tetapi Kehendakmu Tuhan Kita yang menyesuaikan Diri dengannya Bukan Sebaliknya Teman Saya Seorang dokter Berkisah Betiga bulan Dia berpisah Dengan istri Dan anak-anaknya Karena ditugaskan Keluar negeri Oleh pemerintah Dan Hari itu Sedara Dia sudah memegang Tiket pesawat Untuk pulang Bertemu dengan Keluarganya Dan terutama Bertemu dengan Istrinya Tepat pada hari itu Mereka akan langsung Merayakan Hari ulang tahun Pernikahan mereka Yang ke-10 Dari Istrinya Menelpon Bahwa hari Dimana Suaminya akan datang Kedua anaknya Sudah dititipkan Kepada orang tuanya Dan dia juga berkata Sudah memesan hotel Yang sangat istimewa Tempat Dimana mereka Berpulang Madu dahulu Namun Sesedara Hanya Beberapa jam Sebelum Keberangkatan Karena itu Kas pemerintahan Tiba-tiba Muncul Masalah Dan Pemerintah Dimana Dia Bekerja Meminta Untuk menunda Keberangkatannya Dua hari Untuk menyelesaikan Pesuangnya Sangat serius Teman saya Sangat kecewa Tetapi juga Tidak pedas Dia Menelpon Istrinya Dan memberitahu Peman Pembatalan itu Dan menyatakan Bahwa Kita baru bisa Bertemu Dua hari lagi Dan Istrinya Lebih Histeris lagi Semua sudah Disiapkan Semua sudah Diatur Istrinya ini Menangis Dan begitu Kecewa Dan Bersumut Meskipun Suaminya Mencoba Untuk Menghibur Bahwa Pertemuan Mereka Bukan Batal Hanya Tertunda Untuk Dua hari Mereka Pun kemudian Bersumut Bukan hanya Satu dengan Yang lain Mereka Kemudian Bersumut Dengan Allah Mereka Mengharapkan Mereka Sudah Berdoa Mereka Sudah Perencanakan Semuanya Tetapi Gagal Dengan Sangat Menyakitkan Dan Mereka Kecel Dengan Allah Dan Malam Sesedara Di hari Dimana Seharusnya Teman Saya Ini Terbang Pulang Tetapi Tertunda Jam 10 Malam Dia Melihat Televisi Dan Mendengar Berita Bahwa Pesawat Yang Seharusnya Dia Tumpangi Itu Jatuh Di Teluk Meksiko Dan Tidak Ada Satupun Penumpang Yang Selamat Teman Saya Bercerita Pengalaman Yang Sangat Dalam Dalam Hidupnya Yang Menelpon Istrinya Di rumah Dengan Tangan Yang Bergetar Dan Dia Dan Istrinya Tidak Pernah Melupakan Apa Yang Terjadi Di hari Ulang Tahun Pernikahannya Yang Kesepuluh Mereka Menyadari Bah Tuhan Yang Maha Kuasa Memiliki Agenda Perencanaan Yang Panjang Saudara Hanya Membuat Agenda Untuk Hari Ini Dan Saudara Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di depan Tetapi Allah Memiliki Perencanaan Dan Rencana Allah Itu Bukan Hanya Agenda Harian Tetapi Agenda Untuk Hidup Kita Kehidupan Yang Kekal Sebagaimana Ia naik Ke kayu salib Sepertinya Semuanya Musibah Bencana Dalam Kehidupannya Tetapi Hari Hari Kita Merayangkannya Dalam Perspektif Allah Jangka Panjang Bukan Hanya Pada Hari Dimana Yesus Disalimkan Yang Sepertinya Hanya Darah Yang Dicurahkan Dan Tubuh Yang Dipecahkan Tetapi Dalam Jangka Pengamatan Allah Rancangan Allah Yang Panjang Itu Membawa Keselamatan Untuk Seluruh dunia Sepertimana Kalau Kita Hayati Yusuf Kalau Sudara Jadi Yusuf Dibenci Sudara Sudaranya Hanya Pergeritaan Dan Kesusahan Semua Sepertinya Musibah Dalam Hidupnya Bukan Hanya Dibenci Sudaranya Dia Mau Dibunuh Sudaranya Dibuang Kesumur Dijual Sedemikian Rupa Terluta Luta Di negeri Asik Di Fitnah Sedemikian Rupa Oleh Istri Majikannya Masuk Ke Penjara Kalau Sudara Menjadi Yusuf Mungkin Hanya Sulut Sulut Kekecewaan Kemarahan Mengapa Tuhan Mengapa Mengapa Hidupku Demikian Dengan Segala Hal Kekecewaan Dan mungkin Juga Kemarahan Dengan Berbagai Pengalaman Yang Kita Alami Tetapi Kita Lihat Semua Mereka Bahkan Yang Dilakukan Oleh Orang Jahat Sekalipun Dalam Kehidupan Yusuf Pada Akhirnya Ternyata Membuat Rencana Allah Yang Indah Dalam Hidupnya Dalam Bacaan Kita Ternyata Semuanya Untuk Mempersiapkan Yusuf Menyelamatkan Israel Dari Pacek Lir Yang Sangat Panjang Dan Sangat Mengerikan Karena Kita Tidak Pernah Tahu Apa Yang Di Depan Kita Tetapi Allah Tahu Menghadapi Rancangan Allah Terhadap Yesus Yang Harus Mengerita Dan Mati Disalibkan Petrus Sesudara Mendekati Yesus Dengan Kepenarannya Sendiri Sebagai Manusia Dan Berkata Sekali Kali Jangan Hal itu Terjadi Padamu Petrus Memikirkan Kenyamanan Pribadinya Dan Keselamatan Dari Yesus Tetapi Petrus Menolak Ide Salib Yang Kita Rayakan Hari Ini Yang Mencegah Yesus Sekali Kali Jangan Kau Mati Tetapi Kita Lihat Yesus Menghati Petrus Dan Berkata Enyahlah Iblis Dan Dapat Lihat Pada Waktu Kita Menuruti Daging Dan Keinginan Kita Tanpa Kita Sungguh Mencari Gendak Allah Dalam Hidup Kita Yesus Berkata Kepada Petrus Enyahlah Iblis Sebab Engkau Bukan Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Allah Dari Atas Melainkan Apa Yang Dipikirkan Manusia Dari Dalam Mari Kita Sadari Bahwa Pemikiran Petrus Ini Kita Warisi Dalam Kehidupan Kita Dan Ini Juga Filsapat Transcendentalisme Yang Sering Mempengaruhi Hidup Kita Ini Sering Kita Mengaku Percaya Bahwa Allah Menyediakan Hidup Yang Kekal Buat Kita Tetapi Kalau Kita Lihat Dalam Hidup Kita Sehari Hari Kita Lebih Peduli Dengan Kehidupan Kita Sekarang Ini Dan Disini Kita Sering Percaya Bahwa Yesus Adalah Lebih Suka Mengatur Pekerjaan Karier Kita Untuk Menjadi Penol Kita Sering Memutuskan Mengikut Tuhan Tetapi Kalau Sera Mengikut Tuhan Seperti Yusuf Yang Sering Terjadi Kita Hanya Kecewa Oleh Karena Penderitaan Dalam Hidup Kita Dalam Banyak Kesempatan Kita Kadang Bersikap Menyamakan Kehendak Kita Sendiri Dengan Kehendak Kristus Yang Sebetulnya Berbeda Seperti Tingginya Langit Dan Bumi Injil Pun Sesudara Dapat Kita Rubah Menjadi Injil Kedagingan Kita Dengan Kita Mengejar Mengikut Yesus Tetapi Sesungguh Yang Kita Kejar Adalah Prosperity Entah Kesuksesan Entah Kenyamanan Entah Ketenaran Entah Kehormatan Pribadi Dan Itulah Yang Dihardik Oleh Tuhan Yesus Kasudara Sebagai Orang Percaya Sebelum Kita Ambil Bagian Bersama Dalam Meja Perjamuan Bagaimana Sepatutnya Kita Bersikap Apakah Kita Mempersilahkan Yesus Sungguh Sungguh Mau Menyatakan Hidup Dan Sikapnya Melalui Hidup Kita Kenapa Itu Sesudara Merendahkan Diri Sesudara Jalan Iblis Adalah Meninggikan Diri Yesus Membasu Kaki Murid Murid Sebaliknya Jalan Allah Sudara Selalu Merendahkan Diri Dan Mengutamakan Yang lain Kepentingan Orang lain Itu Sebabnya Rela Berkorban Bahkan Mengorbankan Tubuh Dan Darahnya Bagi Kita Jika Perlu Dia Bersedia Untuk Menteri Demi Untuk Memperjuangkan Kesejahteraan Bersama Maka Mari kita Siapkan Diri Kita Untuk Mengambil Bagian Dalam Meja Perjamuan Mari kita Mengikuti Jejaknya Yang Berendahkan Diri Sesuai Dengan Visi Dan Visi Kereja Kita Supaya Kita Semua Dipanggil Makin Serupa Dengan Kristus Amin